Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya Navita Putri sebelum lanjut tentang videonya jangan lupa di like comment dan di subscribe ya teman-teman Terima kasih Oh ya teman-teman hari ini aku mau masak ini adalah kalau disini namanya tuh sayur teng kalau suantang lah suantang ya bisa dibilang kayak gitulah bisa bilang tenglah ya beda-beda lah yang ngomongnya tapi kalau ini kalau dibahas ini Indonesia itu adalah sayur asam manis teman-teman karena asalnya itu dari ini dari cuka hitam dan ini manisnya dari gula ya pasti ya terus ini kalau bumbu-bumbunya telah sangat simpel teman-teman dan ini tuh makanya juga pakai ini sama nasi juga udah oke lah terus di sini ada sawi kuning kayak gini ini tadi yang cecil satu pak isi empat isi lima itu temen-temen itu itu sawi kuning terus ada ini ini ada babinya saya enggak mau makan ini buat anak-anak sama majikan terus kayak mochi tapi isinya daging babi terus ini ada cumi-cumi terus ini ada kayak nugget gitu lho kayak otak-otak gitu teman-teman terus ini adalah sedikit apa namanya sia atau apa udang teman-teman dan harusnya udah kecil-kecil yang satu pak sih cuma di rumah enggak ada jadi aku pakai seadanya saja ini tadi itu masak seadanya aja terus ini ada enoki jamur enoki atau cincengku terus ini ada Paisun yang kemarin aku masak juga terus ada honggogo seharusnya ada satu lagi itu muel teman-teman alias sia apa jamur kuping warnanya hitam itu lebih bagus lagi tapi seadanya juga nggak apa-apa lah terus ini ada daun ketumbar atau daun seladri yang kecil sini sini tuh yang kecil-kecil itu daunnya yang kecil terus disini kalau bumbunya hanya pakai ini ini ada itu nanti sedikit aja kalau saus tiramnya terus ada kecap asin terus ada ini tadi cuka hitamnya ini adalah salah satu yang harus penting ada ya yang harus ada yang harus penting ada terus ada gula terus ini cuci oven teman-teman atau Oh tambahan bumbu kayak gitulah terus ini aku lanjut ya ada air yang sudah aku didihkan terus ini kan sudah mendidih kita masukkan ini di pengelopo sama Paisunnya kita lihat dulu ya teman-teman kalau airnya kurang kita tambahin nah ini nanti aja belakang Oh yang masih masuk lu sang Mẹ auch keway itu också hai 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 Ui hai 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 kayaknya ini kurang nanti aku tambahin kita tunggu sampai ininya honglopo sampai sunnya layu ya teman-teman Nah sekarang aku mau masukin ininya teman-teman sawi kuningnya yang tadi ya aku bilang ini tuh harusnya ini harusnya bareng sih tapi enggak apa-apa lupa karena ini tuh agak keras teman-teman masaknya agak lama kalau mumis pun kalian agak lama ya biar ini enggak keras dan masukkan semuanya ntar kalau kebanyakan bisa dimasak kayak dimasak bisa dimakan nanti malam juga sekalian majikan itu baik katanya kalau masak nggak apa-apa sekalian juga nggak apa-apa biar kamu nggak capek jadi nanti malam bisa dibuat makan juga kayak gitu enggak yang harus sedikit aja itu ntar masak lagi kalau habis kalau ini semua ini ini tuh belakangan masaknya karena kalau dia kebalikannya siap ini juga ya udah kalau dimasak terlalu lama juga enggak enak dan dasarnya malah keras jadi kalau dimasak air seharusnya dimasaknya cepet biar dia kenyal kacil Hai masuk dulu ya Nah ini aku mau bumbuin dulu teman-teman karena nanti kalau enggak aku bumbuin sekarang aku bisa enggak aku bumbuin sekarang nanti kan aku campur sama daging babi jadi aku bumbuin sekarang biar aku bisa ngisipin dulu kurang apa-apa sih seperti ini ya pokoknya takarannya tuh kira-kira sih karena kalau masak itu gitu kira-kira nggak pernah yang dua sendok tiga sendok-tiga sendok enggak kalau belum rasanya belum mantep menurut aku ya belum mantep belum enak ya kita tambah makasih lagi ya kalian lihat jenis nggak saya ngomong lupa dua wanya memang agak gini teman-teman kelihatan enggak tuh coklat Oh ya teman-teman jangan lupa nanti setelah ini masa semua itu dikasih larutan dengan maizena ya tepung maizena terus lupa teman-teman nanti dikasih ini terakhir kawang goreng mantap terus ini aku mau lanjut kasih ini ya kita masukkan jamur emakinnya enggak tunggu lagi nah lanjut aku masuk ke depan ini dengan ya kita aku mau masukkan ini bola-bola bagi sama dagung baginya wah dia malah anjing ini udah pada matang teman-teman kan ini tadi ya bola-bola babi tadi moji babi tadi tuh udah aku ini udah aku rebus terlebih dahulu jadi udah matang terus kita masukin ininya terakhir ya ya terus lanjut aku kasih cuka ntar aku pelanin tuh cuka hitamnya kita masukin ininya karena majikan ku tuh suka ini temen-temen suka asem jadi aku tadi agak banyak yang ngasihnya tapi tergantung kalian kalau enggak suka terlalu asem ya juga boleh tapi kalau majikan aku tuh sukanya asem terus terakhir ya nih kita agak ini kita untuk dulu ini adalah tepung maizena sejujurnya 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 kita taburin atasannya kita uyu ini ya kita atur dulu kayaknya kurang kental teman-teman teman-teman aku kasih lagi kental teman-teman ternyata tadi kurang kental terus kita taburin kita matikan terus kita taburin caun seledri terus ini ada bawang kurek ini berlambang udah simpel terima kasih udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh